Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Edi Gunanda saya adalah Suzuki Ciputat, melalui bidang mobil area Jabodetabek oke teman-teman, kali ini Adi menguatkan sebuah video update harga dari Suzuki XL7 nah, buat teman-teman yang beli mobil Suzuki XL7 di bulan September kemarin selamat, teman-teman gak dapat kenaikan harga untuk teman-teman yang lagi mau beli mobil Suzuki XL7 di bulan Oktober harganya ada kenaikan tapi naiknya gak begitu besar, naiknya di Rp800.000 aja nah, pada video kali ini Adi akan membuatkan harga terbaru dari Suzuki M7 yang dari tipe Zeta sampai dengan yang tipe Alfa nah, seperti apa harganya? simak terus video ini jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share teman-teman kalian agar videonya bermanfaat sebagai referensi mobil Suzuki teman-teman dan ini juga berlaku untuk pembelian Jabodetabek ya Jakarta, Bogor, Sereng, maupun Kerawang, Sukabumi, dan Celegon dan sekitarnya lah, yang masih kejangkau di daerah Jakarta oke, langsung aja kita buatkan daftar harga dari Suzuki XL7-nya nih teman-teman Suzuki XL7 ini ada 3 tipe ya aku perkenalkan dulu ada 3 tipe tipe paling rendah itu Zeta, tipe paling tengah itu Beta tipe paling tinggi itu adalah tipe Alfa nah, untuk harganya sendiri itu berbeda-beda ya setiap tipe mau tipe Zeta, Beta, dan Alfa karena mereka ini beda tipe fitur-fiturnya juga dari tipe rendah ke tipe tengah itu beda dari tipe tengah ke tipe tertinggi itu juga beda untuk tipe-tipanya nah, kita bahas satu-satu dari tipe yang paling rendah dulu ya untuk yang paling rendah itu di Suzuki XL7-nya tipe Zeta Manual untuk harga onrunya sendiri itu sebelumnya di 259.400 sekarang itu baru menjadi di 260.200.000 rupiah jadi disitu ada selisih harga sekitar 800.000 untuk kenaikan harga dari Suzuki XL7-nya nih teman-teman jadi dari 259 menjadi 260 ya jadi naik sekitar 800.000 rupiah teman-teman untuk harga onrunya sendiri nah, harga tersebut belum dipotong diskon senilai 32 juta ya untuk yang tipe Zeta, kalau dipotong 32 ya, kira-kira teman-teman bayar sekitar di 227.200.000 rupiah untuk varian Zeta Manual nah, untuk Zeta Matic itu harga onrunya itu menjadi 271.200.000 rupiah ya, disini juga ada kenaikan 800.000 ya semua tipe sih naik 800.000 jadi aku langsung sebutin aja harga yang terbaru ya di 271.200.000, potongan di 32 jadi teman-teman bayar sekitar di 239.200 untuk tipe Zeta Automatik bisa bawa pulang untuk yang varian Zeta Automatik di 239.200.000 rupiah teman-teman oke, kita beralih ke Suzuki XL7 yang tipe Beta nah, untuk tipe Beta disini juga kenaikan harganya di 800.000 untuk yang Beta Manual harganya itu sekarang di 288.000.000 rupiah lempeng ya, gak ada 200-nya 288.000.000 rupiah potongan di 35 jadi untuk yang tipe Beta itu sedikit agak besar untuk diskonnya teman-teman ya jadi kalau di 288.000 dikurang 35 teman-teman bayar bawa pulang itu di 253.000.000 rupiah bawa pulang Suzuki XL7 tipe Beta Manual 253.000.000 rupiah cukup terjangkau untuk harganya di 253.000.000 rupiah dapet tipe Beta Manual karena untuk teman-teman yang suka manuver biasanya sih suka yang SL7 yang manual itu tipe Beta Manual untuk emetik harganya menjadi hampir 300 di 299.000.000 rupiah diskon 35 teman-teman bayar sekitar di 264.000.000 rupiah itu untuk yang tipe Beta Automatic jadi tipe tengah yang metik itu dia untuk harganya di 264.000.000 rupiah nah beralih ke tipe Alpha seperti yang depan kita ini adalah tipe Alpha ya kita langsung bahas aja untuk yang tipe Alpha yang Tuton ya untuk harganya sendiri untuk yang Alpha Manual di 300 juta teman-teman 300 lempeng ya untuk harganya sendiri untuk yang Alpha Manual 300 juta rupiah potongan di 35 juta jadi teman-teman eh 35 mohon maaf diskonnya bukan di 35 tapi di 32 juta potongan di 32 juta teman-teman bayar sekitar itu kira-kira di 263 juta mohon maaf 268 juta coba kita itu dulu aku sedikit ya 268 juta rupiah untuk yang Alpha Manual ya untuk harga pembelian secara cash ya tadi yang aku sebutin untuk yang metiknya itu harganya sekarang menjadi 311 311 juta rupiah diskon di 32 teman-teman bayar sekitar di 279 juta rupiah bawa pulang Suzuki XL7 tipe Alphamatic di 279 juta rupiah ya harganya masih terjangkau ya masih di bawah 300 ya masih terjangkau sekali dapet tipe paling tinggi pula dapet warna savannah ivory tuton dapet emirror dapet spoiler dan tipe yang varian paling lengkap teman-teman ya jika teman-teman berminat langsung kontak edi aja di nomor 0813 1879 5985 itu terhubung dengan whatsapp juga edisi yang melayani pembelian mobil area Jaburitabek Jakarta Depok Bogor Tangerang Serang Mungkul Krawang sekian dulu teman-teman untuk videonya kali ini terima kasih sampai ketemu di video-video nya ingat Suzuki ingat edi mobil Suzuki nya dengan edi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh